Intro Guru Selim mengajak para siswa untuk tour rahasia sekaligus belajar di luar agar mereka tidak bosan Untuk itu ia menyiapkan sebuah bus buat mengangkut mereka Melissa terus menempel kanat untuk membuat Ekim cemburu Akan tetapi tentu bukan hanya Ekim saja yang terdampak Melainkan Layla dan juga Ozan Selain pasangan itu ada juga yang bahagia yaitu Pekir dan Cahida yang baru saja berbaikan Di dalam bus Ekim hanya sendirian seolah tidak ada yang peduli kepadanya Layla yang notabene sahabatnya justru duduk di samping Aziz Ia merasa jika persahabatan di antara mereka sudah tidak ada yang tersisa Beberapa saat kemudian justru kanat yang menghampirinya Bertanya sandiwara apalagi yang sudah ia siapkan Ekim pun menjawab jika tidak ada yang ia siapkan Lagipula ia tidak ingin menyakitinya Kanat kemudian melanjutkan Kalau begitu kini adalah gilirannya Pendengar itu Ekim tidak percaya Menganggap jika kanat tidak mungkin menyakitinya Hanya saja kanat meminta Ekim untuk melihat apa yang akan dilakukannya Menurutnya Ekim yang telah memulai Jadi apapun yang ia akan lakukan itu adalah sebuah balasan Ekim tidak ingin melanjutkan pembahasan ini Akan tetapi dirinya merasa tidak berdaya karena kanat telah bersumpah Di samping Melissa, kanat kemudian teringat sesuatu yang disampaikan oleh Ekim Ia pernah menceritakan jika sangat trauma dengan permen kapas Saat masih kecil ia dibelikan permen kapas oleh ayahnya Akan tetapi itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan sang ayah Sebab sejak saat itu ia sudah tidak pernah berjumpa lagi dengan ayahnya Yang telah meninggalkannya di taman sendirian Ekim tidak pernah merasakan sakit melebihi saat itu Jadi ia merasa sangat takut jika momen itu terulang kembali Kanat hadir memberikan harapan Dan ia berjanji tidak akan pernah mengecewakan Ekim Bahkan ia berjanji tidak akan pernah meninggalkannya Seperti yang dilakukan ayahnya Teringat momen itu Kanat kemudian merencanakan sesuatu dengan orang suruhannya Sebuah rencana besar ternyata sudah ia siapkan Di dalam bus itu pandangan Ozan tidak lepas dari kanat dan Melissa Para siswa akhirnya tiba di lokasi Guru Selim baru memberitahu Jika mereka akan bersenang-senang di pabrik pembuatan furniture milik temannya Mereka dibebaskan dengan imajinasi masing-masing untuk membuat sebuah karya Tampak mereka berkumpul dengan kelompoknya masing-masing Semua sangat menikmati kecuali orang-orang yang memiliki masalah Kanat terus mengarahkan pandangannya kepada Ekim Sedangkan Layla meskipun bersama dengan asis sesekali ia melirik kepada kanat Begitu juga dengan Ozan Pandangannya tidak pernah lepas dari Melissa Singkat cerita waktu belajar mereka telah usai Pemilik pabrik kemudian memperlihatkan hasil karya yang asli Yaitu sebuah kursi yang biasa mereka duduki di dalam kelas Dalam perjalanan pulang Tanpa sengaja Layla menyalip rombongan Cahida Ini kesempatan geng pecinta shopping untuk menghina tas Layla yang dianggap sudah usang Tentu saja Layla yang mendengarnya merasa tidak terima Ia mengatakan akan membuktikan mampu membeli tas baru dengan harga yang mahal Sementara itu di sisi lain Hatice mengunjungi Nese Ia masih merasa penasaran kenapa menolak lamaran dari Halil Tanpa sengaja Ekim mendengar percakapan mereka Gadis itu kemudian bertanya apakah ia tidak salah dengar Hatice pun membenarkan jika ibunya dilamar oleh Halil Sedangkan Nese justru gugup Ia mengatakan jika sudah menganggap Halil sebagai saudara mereka Tiba-tiba Ekim mendapatkan pesan dari seseorang Menyuruhnya untuk keluar Sesampainya di rumah Layla melapor kepada neneknya Jika tasnya telah usang apakah ia memiliki cukup uang Neneknya itu kemudian menyuruh Layla untuk melihat dalam tasnya Setelah memeriksanya Gadis itu pun mengatakan kenapa cuma sedikit Neneknya juga memberitahu jika uang pensionnya sudah habis Layla masuk ke dalam kamar dan mengumpulkan pakaiannya untuk dijual Akan tetapi Layla tiba-tiba teringat jika neneknya memiliki emas Di sisi lain Ekim tiba-tiba diculik oleh segerombolan orang Kepalanya ditutup kain hitam lalu dimasukkan ke dalam mobil Singkat cerita Ekim sudah berada di sebuah taman bermain Dengan kepala masih terbungkus sedangkan tangan dan kakinya diikat Di sini ia jadi teringat saat-saat ayahnya meninggalkannya di sebuah taman bermain Dengan memegang permen kapas ia terus menangis Semua rencana ini ternyata dalangnya adalah Kanat Ia ingin Ekim merasakan sakit seperti saat ia ditinggalkan ayahnya saat masih kecil Perbuatan ini tentu saja tidak bisa dimaafkan oleh Ekim Ia tidak pernah menyangka sebelumnya jika Kanat ternyata sekejam ini Kanat kemudian mengatakan jika ia tidak akan pernah berhenti untuk menyakitinya Sebab ia merasa jika kepercayaan yang ia berikan telah dihianati Sebelumnya ia juga mengatakan jika rasa bencinya sama besarnya dengan rasa cintanya Mendengar itu Ekim mengatakan jika Kanat seperti iblis Setelah Ekim pergi Kanat justru menyesali perbuatannya Sebab ia tiba-tiba teringat saat dirinya mengamis cinta kepada Ekim Akan tetapi setelah gadis itu memberinya cinta kenapa ia bisa berbuat seperti ini Ia tersadar jika ini semua karena hasutan dari Layla Dan juga janjinya sendiri kepada Aziz yang tidak akan pernah menghianatinya lagi Malam itu Layla mendapati neneknya tengah tertidur pulas Ia kemudian menuju dapur dimana neneknya menyimpan emas-emasnya Dan karena Layla telah mengetahuinya ia dengan mudah dapat menemukannya Di sisi lain guru Bahar mengatakan kepada guru Selim Jika ia masih penasaran dengan video yang dimaksud oleh Fikret Mendengar itu guru Selim kemudian memberinya saran kenapa tidak bertanya langsung kepada Melissa Akan tetapi keduanya kemudian menyadari jika tidak semudah itu Ekim mengurung diri di dalam kamarnya karena merasa trauma Di luar ada Hazel dan ibunya yang menggedor-gedor pintu meminta dibukakan Dari dalam Ekim hanya terus berteriak meminta mereka untuk pergi Ekim tiba-tiba mengobrak abrik lemarinya Dan merobek bagan yang selama ini diperjuangkannya untuk mengetahui siapa pelaku penabrak Layla Setelah itu Ekim mengajak-ajak kamar lalu berteriak histeris seperti orang depresi Hazel dan ibunya yang berhasil masuk ke dalam kamar kemudian mencoba menenangkannya Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Ekim Di sisi lain Kanat juga mengurung diri di dalam kamarnya Ia bahkan mengabaikan panggilan telepon dari Melissa Tak lama berselang ibunya kemudian menghampirinya Akan tetapi Kanat tidak mengatakan sepatah kata pun Ia hanya menangis di panggilan ibunya seperti yang dilakukan oleh Ekim Namun anehnya keesokan paginya Ekim sudah semangat untuk pergi ke sekolah lagi Ia bahkan meyakinkan ibunya jika ia akan baik-baik saja Tiba-tiba Ekim membahas lamaran Halil Ekim mengizinkan ibunya menikah dengan siapapun yang ia cintai Nese pun merasa aneh dengan hal ini Ia mencoba menjelaskan jika semua ini hanya salah paham Dari awal ia hanya menganggap Halil sebagai saudara tidak lebih Layla telah menjual emas yang ia curi dari neneknya Akan tetapi pagi itu sedat melihat Layla keluar dari toko emas Di luar dugaan makanan bikinan Hazal laku keras Ia menganggap jika original telah memasarkannya dengan sangat baik Gadis itu merasa bingung bagaimana mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu Dengan spontan ia kemudian memeluk original Akan tetapi ini justru membuat original tidak senang Ia merasa malu jika dilihat orang-orang di lingkungannya Hingga akhirnya Halil menegurnya menganggapnya bodoh Bahwa wanita itu telah memberinya sinyal namun ia tidak bisa menangkapnya Halil diam-diam merasa iri kenapa nasibnya tidak seperti itu Sedat memutuskan untuk mendatangi nenek Layla Ia kemudian bertanya apakah memiliki masalah keuangan Akan tetapi nenek Layla mengatakan jika dirinya sangat bersyukur memiliki cukup uang Mendengar itu sedat menjadi bingung kenapa Layla keluar dari toko emas dengan membawa uang Misterisa memesan telur dadar kepada pembantunya Suna kemudian mengambil alih dengan membubuhkan racun di dalam telur tersebut Namun sayang ketika telur itu belum matang karena tiba-tiba datang Putranya itu ingin mencicipi telur yang ia masak Sontak saja ia melarangnya dengan alasan telur itu telah rusak Suna merahasiakan apa yang dilakukan ayahnya tadi malam terhadapnya Misterisa mulai kehilangan kesabaran Ia menyuruh pembantunya untuk segera memanggil Suna Tak lama berselang istrinya itu keluar dari dapur bersama dengan kanat Dari situ timbul kecurigaan dari Misterisa Pengkhianatan apalagi yang mereka buat untuknya Di sekolah, Bekir merasa kaget saat akan ditabrak mobil Ozan Ia merasa tidak terima menganggap temannya itu mengendarai mobil secara ugal-ugalan Sedangkan Ozan ngotot jika Bekir menyeberang dengan sembarangan Bekir ingin memberinya pelajaran dengan membarat mobilnya dengan kunci mobilnya sendiri Tentu saja urusan menjadi panjang yang membuat mereka berkelahi Melihat hal itu, security datang untuk melarai mereka Akan tetapi, Ozan tetap memukul Bekir Lalu kemudian dilanjutkan dengan pukulan balasan dari Bekir Sontak peristiwa ini menghiburkan seluruh sekolah Anak buah Ozan turun tangan untuk mengkeroyok Bekir Kebetulan saat itu, Original melintas hingga melihat kejadian itu Kemudian melapor kepada Halil Setelah itu, Original ikut masuk ke dalam sekolah untuk membantu Bekir Guru Selim diberitahu salah satu siswa jika terjadi perkelahian Security juga telah memberitahu Fikret Diluar perkelahian semakin brutal, apalagi ketika Halil datang Original menghampiri kanat karena telah menghina Bekir Akan tetapi semua bisa menahan diri saat Fikret datang Meskipun begitu, Ozan terus melontarkan kata-kata kasar menghina lingkungan sekitar Tentu saja Halil merasa tidak terima hingga akhirnya membalas dengan perdebatan Layla datang ke sekolah dengan tas baru yang telah dibelinya Akan tetapi itu hanya sia-sia, tidak ada seorang pun yang melihatnya karena pertikaian ini Guru Selim tiba-tiba memukul Halil Sebab ia tidak tahu bagaimana menghentikan ocehan dari pria itu Akan tetapi setelah itu, ia lebih memilih untuk menarik dirinya karena merasa malu dengan perbuatannya Di sisi lain, kesempatan ini dipakai Guru Bahar untuk bisa masuk kembali ke ruangan Fikret Karena tergesa-gesa, ia tanpa sengaja menjatuhkan patung singa Akan tetapi dari situ ia mengetahui jika dalam patung itu terdapat kamera CCTV Guru Bahar kemudian mencogel laci untuk mendapatkan laptop Fikret Sementara di luar, langkah Fikret dihentikan oleh Halil Akan tetapi, ancaman dari Halil tidak bisa merubah keputusan Fikret Dimana ia telah mengeluarkan adiknya dari sekolah Setelah berhasil mengotak-atik laptop Fikret Guru Bahar kemudian membuka rekaman video CCTV yang ia temukan Di situ ditemukan fakta bahwa Fikret menyuruh Mustafa untuk tutup mulut atas kasus kematian Guru Jiha Saat merekam video itu dengan handphonenya, Guru Bahar keperka oleh Fikret Kepala sekolah itu kemudian mendesaknya untuk menghapus video yang telah ia ambil Akan tetapi, ia berhasil keluar dari tempat itu dengan menodongkan gunting Fikret langsung menelpon seseorang untuk membantunya Guru Bahar diberitahu sekuriti jika Mustafa sedang membersihkan tangga darurat Guru Selim merasa apa yang dilakukannya tadi tidak bisa dimaafkan Untuk itu, ia segera menulis surat pengunduran diri Di luar, Hazal mengkhawatirkan kondisi original Akan tetapi, pemuda itu mengaku baik-baik saja Sebab perkalahian ia sudah merasa biasa Momen ini membuat mereka berdua saling jatuh cinta Kembali ke Guru Bahar, ia menunjukkan video yang didapatnya kepada Mustafa Ayah Emine itu pun langsung gugup Ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena keluarganya adalah taruhannya Maka dari itu, ia menolak jika diminta menjadi saksi Guru Bahar kemudian memutuskan untuk menghubungi polisi Hanya saja si penerima telepon mengaku tidak mendengar suaranya Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba seseorang yang misterius mendatangi Guru Bahar Ia kemudian ketakutan dan berjalan mundur Hingga tanpa sengaja terpleset dan jatuh dari tangga Setelah kejadian ini ditampakkan Mustafa yang menyendiri Fikret yang berjalan terburu-buru Emine yang sedang mencari seseorang Aziz yang sedang menuruni tangga Sampai Ausan yang berjalan menaiki tangga Seolah sang sutradara meminta kita untuk memecahkan teka-teki siapa yang telah mencelakai Guru Bahar Fikret pergi ke toilet untuk mencuci tangan Tak lama dari itu, ia dihampiri oleh Halil Di sisi lain, Guru Selim meletakkan surat pengunduran dirinya di meja Fikret Setelah itu ia pergi ke ruangan Guru Bahar untuk berpamitan Akan tetapi ia tidak berada di ruangannya Di luar, Guru Selim merasa aneh Sebab mobil Guru Bahar masih berada di parkiran Meski begitu, ia memilih untuk pergi karena tidak bisa menanggung rasa malu Sebab sebagai yang menentang kekerasan, justru ia melakukannya Sementara itu, di rumah, Ekim bertekad untuk melepas cinta Dan bersiap dengan peperangan baru Akan tetapi setelah itu, ia justru kedatangan tamu yang ternyata kanat Nah lho, gimana? Semakin memanaskan? Untuk mengetahui kelanjutan dari serial drama ini Jangan lupa pantangin terus Myel Channel ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax